Marah-marah ya Ramadan, bulan baru ampunan Debatkan kebaikan, tulaikan kewajiban Mari kita mengaji di Padang Yerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah dulur Hari ini kita bisa balik ngaji lakino Padang Yerti Nguribi iman bententrum atini Masya Allah Dan dulur-dulurku pasti sudah hafal Karena Tiara tidak pernah sendirian Sudah hadir bersama Tiara Hari ini ada Abah Yayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Nguribi ati Nguribi iman bententrum atini Nguribi iman bententrum atini Masya Allah Dan sudah hadir bersama Tiara juga hari ini Ada ibu-ibu cantik jamaah dari Roti Pulhadat Kondang Laki Malang Sehat Alhamdulillah Dan ada teman-temanku juga Elsa K Selamat sore Luar biasa Dan sebelum kita ngaji Tiara juga ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa Terima kasih kepada Saru Atlas Sarung super premium Super warnanya Super tenunannya Super kualitasnya Atlas inspiring the world Masya Allah Dan terima kasih kepada Universitas Terbuka Surabaya Kepingin kuliah oke Karir oke Hanya di UT Surabaya Baik dolur-dolurku Mungkin sudah penasaran ya Tema ngaji kita hari ini Apa sih Tema ngaji kita hari ini adalah Pura-pura beriman Nah ada orang yang pura-pura beriman Ini terjadi di zaman Nabi Orang Yahudi masuk Islam Oleh Nabi sudah dipesen Kamu kalau masuk Islam harus karena Allah Jangan yang lain Siap Nabi Nabi sudah mengingatkan Nanti akan datang ujian keimananmu Siap ya Begitu siap-siap Ternyata ujian pertama Setelah masuk Islam Usahanya macet Bingung deh Loh Mulaikat ini gak tepai Mesti ini yang tuwek wato-wato Itu di diseno Masalah aku yang tuwek wato Terakhir buta matanya Ujian buta sudah gak kuat dia Akhirnya murtad Kembali lagi Menjadi Yahudi Dan marah di hadapan Nabi Muhammad Mengapa orang masuk Islam Kok tambah Acur Rasulullah diam Karena Rasulullah gak ngerti nasibnya orang Akhirnya Allah menurunkan surat haji ayat yang ke-11 Surat 22 Surat haji ayat 11 Ini jawaban nih Ada di antara orang yang masuk Islam atau beriman itu pura-pura Di tepi saja Di tepi Itu kan pura-pura Gak sepenuh hati Fa'in ashabahu khairunit ma'an Nabi Kalau dia masuk Islam mendapatkan satu kenikmatan Dia akan menyanjung-nyanjung Islam Wa'in ashabatu Tapi kalau dia mendapatkan satu musibah Fitnatunin qolaba ala wajih dia Akhirnya kembali ke agama yang lama Dan menjadi murtad Istilahnya berbalik lah Makanya oleh Allah disebut Khosirat dunia wal akhirah Mereka ini orang yang rugi dunia Rugi akhirat Dan dialah manusia yang nyata-nyata rugi Makanya para pemirsa Kalau memang beriman Bahasa ini Gocai teman iman ini Digondeli Jok sampai lepas Istilah gocai iman itu Keyakinan itu diakini betul Bahwa ini agamaku Ini keyakinan Bahasa gampang itu Bahasa saya ngangel Raisa mana gampang Percu Emang emang nutek lo Ini gampang Saya ngangel bisa Nanti kita lanjutkan Nanti kita lanjutkan Dolor-dolorku yang ada di rumah Jangan kemana-mana dulu Dolor Neng omah way Ngaji Nog padangyati Nguribi iman Benton trom Ati Nek Marabani ya Ramadan Bulan baru ampunan Lebarkan kebaikan Tunaikan kewajiban Mari kita mengaji Di parangetku Balik lagi telur ngajino Padangi Ati Nguribi iman Benten Tram Ati Nek Masya Allah Buat telur-telurku yang baru saja bergabung Selamat bergabung dan jangan lupa telur Follow Instagram kita di Padangi Ati Ramadhan CTV Nah buat telur-telurku yang ketinggalan Tema ngaji kita hari ini apa sih Tema ngaji kita hari ini adalah Pura-pura beriman Nah Abhayai selanjutnya gimana Pak? Ya jadi gini Orang yang pura-pura beriman itu Nasibnya Nasibnya Pasti tidak pernah beruntung Jadi bahasanya Allah kan akan selalu merugi Khoshiro dunya wal akhirah Dunia rugi akhirat rugi Nah ciri-ciri Orang yang pura-pura beriman Atau ya sebetulnya paling gampang Munafik lah gitu loh Pak Munafik munafik Iyai Kan mantin buku Muka gelut Loh Nggak akhirnya Suami yang suka membucu istri Itu mesti golai Rizky seret Nah ini suami suka membucu istri Karena istri itu kan membucu suami Kalau istri suka membucu suami Pasti suaminya juga anggel golai Rizky Dan akhirnya pulang Sulit bawa uang Dan yang penting Yang penting Kalau ada istri Mbucuan suami Ngapun ternyini Ngapun ternyini ya Ngapun ternyini ya Boleh dicek gini Rata-rata istri ini Gampang kena penyakit Yang sulit Loh Sembuan rasuluh Rasuluh Dolor Gampang kena penyakit 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 Nguripi iman Tentatram Atini Masya Allah Tulur sembari mencatat menu Dari dapur kita Ramadan Tiara juga ingin memberikan informasi Yang penting sekali buat tulur-tulurku Yang ingin melanjutkan pendidikannya Ketingkat universitas Di sini universitas terbuka Surabaya Hadir untuk memberikan pendidikan Yang terbaik buat tulur-tulurku Semuanya karena ini merupakan Perguruan tinggi negeri Yang fleksibel bisa belajar dimana Saja kapan saja Tentukan masa depan belajar mandiri Belajar tak bertepi UT Surabaya Pilihan pasti Jadi kalau kepengen kuliahnya oke Karirnya oke hanya di UT Surabaya Untuk info lebih lanjut boleh cek Websitenya di surabaya.ut.ac.id Sekali lagi Di surabaya.ut.ac.id Nah dulur-dulurku Ini sepertinya sudah memasuki waktu Untuk berbuka puasa Abah Yahya boleh dibimbing untuk Doa berbuka Abah Mari para pemirsa Yang waktunya sudah berbuka Mudah-mudahan semua yang kita makan Yang kita minum Dijadikan Allah obat Untuk kesehatan kita Bismillahirrahmanirrahim Selamat berbuka puasa buat dulur-dulurku semuanya Nah bah tadi kan terakhir Sebelum ada bisikan goib itu Katanya kalau istri suka bohong Apa betul gampang sakit Enggak bukan dapat sakit Terserah Jadi gini Allah itu kan gak rido Oh enggak Kalau ada suami yang disebut Allah Allah yang nyebut Ar-rijalu kawamun ala nisa Suami itu kayak apapun Pemimpin rumah tangga Lalu dikhianati istrinya Pasti Allah akan membalas Sakit hatinya suami itu Biasanya yang paling cepat itu penyakit Istri itu diberi penyakit Nah penyakit ini biasanya sulit disembuhkan Bisa sembuh kalau minta maaf kepada suami Betul-betul bertobat Makanya kata Nabi Kata Nabi loh ini bukan saya loh Ibu-ibu nge-bunge Nabi Seandainya manusia itu boleh menyembah manusia Maka yang pertama saya suruh menyembah itu Istri harus menyembah suami Seandainya boleh Tapi kan gak boleh Nyembah kan nanya Allah Gitu loh Artinya apa Begitu pentingnya suami di tengah keluarga Walaupun Ngapun ya Goblok misalnya Ya Allah Suaminya goblok Istri Aku ini dengan ngaji 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 Gak bakal sebelaku gak Jadi walaupun suaminya hanya tamat SMP misalnya Suaminya Terus istrinya itu S2 Misalnya Tetap di rumah tangga loh ya Di rumah tangga Itu walaupun istrinya di kantor itu jadi pimpinan Begitu masuk rumah tangga Harus Paat kepada suami Gak oleh istri terus Dikongkong suami Ma Golek no kopi Kok apa kopi SMP Kok apa kopi S2 S2 Gak oleh bu Gak oleh Harus dimuliakan Di hormati Enggak Saya ini sebenarnya cerah ma Ini tak fokuskan ke Ini Terima kasih Masuk Gak Matamah Lebih buah Ini Lalu Lalu Ini Ini Kalau bu Juni Gak Modeling Ngomong Bu Juni Ini Ini S1 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 orang wedo ini lorong lorongan lorong lorongan sing nanang ya orang pekerja ya disakhirnya ada apa, pas sing nanang ngomongan ke ruwaku ya ruwanya diparani pak sammen mulih ibu arum jaluk sepura pak aku tak pernah ada apa ya wis tadi kembangnya amben gimana itu pak kembangnya amben itu gimana kembangnya amben ini gue udah kembang gue udah kembang tebu maksudnya ngatang-ngatang yang amben di dulu oh ngatang-ngatang ya terus-terus pak ini ilmu ini motivasi ini orang apa-apa setengah bertang apa kalau nana ngomong aku nyaluk sepura nyedak di jalui ngapura yang nangis malah yang lanang di jalui ngapura alhamdulillah dua hari berikutnya waras miris waras mon tuh ini ini bukti nih ini kisah motivasi namanya maksio goblok iso cerita gak artinya bisa memberi ilmu gitu loh ini ini betul-betul kisah nyata dan ini perlu jadi memang itu kisah nyata dan memang betul betul itu makanya ngapunten ya bu ngapunten sekali jenengan ikut majelis saat ini udah bener wanita rata-rata yang tidak ikut pengajian itu rata-rata wanita rata-rata ini bingungnya wani wanita wani wani budal dewi bapaknya raih song budal dewi sakit senengnya rati panik ini ini gak maksudnya wani itu wani banta wani ngopo buat nenten buat nenten bantanya paling niwat WA nanti kita lanjutkan nanti kita lanjutkan buat dolur-dolurku yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu dolur kita lanjutkan lagi nanti nengomah WAe ngacino padang yati nguripi iman bentantram anini hati nih merabar ya Ramadan bulan penuh ampunan kebarkan kebaikan gunaikan kewajiban hari kita mengaji di parang yati baik dolur-dolurku sebelum melanjutkan ngaji Tiara ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa terima kasih kepada sarung atlas sarung super premium super warnanya super tenunannya super kualitasnya atlas inspiring the world masya Allah nah terakhir tadi kita akan membahas bahwa seorang istri itu harus selalu berbakti kepada suaminya gitu itu gimana Pak? ya jadi gini ya sebenarnya harus imbang lah kalau istri sudah berbakti betul kepada suami ya tentu suami juga diharapkan menjadi uswatun hasanah menjadi contoh yang baik karena keluarga itu kan ditentukan oleh suami juga kalau suaminya baik suaminya bisa menjadi panutan ya pasti seisi rumah akan menjadi baik dan paling tidak gini loh nggak penting ya Pak ya anak itu harus bangga punya bapak misalnya kayak sampehan seanak sampehan harus bangga bapak kuih kumboh wapik wong bangga gitu loh harus bangga dengan ibunya jangan sampe punya anak belas gak bangga sampe wong buwone ditakoni-kanconi ya apa keluar kamu hacur 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 makanya yang ketiga orang munafik atau orang yang pura-pura beriman itu diantara tandanya orang yang ingkar janji hmm orang itu kalau menikah itu pasti disuruh janji istilahnya ekrar ya kami seorang suami akan berbakti kepada Allah dan akan membahagiakan istri atas perintah Allah dan seterusnya janji itu 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 bahasa Qurannya mita kon gholidho jadi janji yang kuat kokoh yang disaksikan malaikat jadi kalau konten sini aja nomor konten disaksikan malaikat lo iya ngumpah apa malaikat gak tau teman yang parkiran hahaha hahaha makanya kalau sampe ada suami istri salah satu ingkar janji pasti bukan hanya bukan hanya suami yang disakiti atau istri yang disakiti malaikat itu juga merasa tersakiti karena menjadi saksi di dalam perkawinan ternyata mbucuk nah enten unen-unen gak ada wong lanang biasa enten istilah bukan unen-unen ya unen-unen bukan wong lanang istilah wong wedo yu suarga nunut nerokok aca-aca ngantin ini nipun? ya kakono ya enten ya itu unen-unen nah ini unen-unen tapi gak boleh itu kan ada wong wedo suarga nunut nerokok katut gak boleh gak boleh gak ada itu menurut islam ya itu kan yang mana wong wedo ini suarga nunut nerokok aca-aca ini loh sengaja-ajak itu sih gak ada enten ini semaya gak yang jelas ya kalau orang mengajak masuk neraka yang diajak mau ya berarti sama-sama masuk neraka sama-sama ya tukang ingat ya kakono kakono ngerti unen-unen ngerti wong wedo ini suarga nunut nerokok aca-aca ini sengkudu kuat sengkudu kuat sengkudu kuat oh ya jadi supaya nang suarga itu mau katut nerokok aca-aca itu juga ngantik glem diajak bujumu nang nerokok supaya bujumu didikan sengkabik ajaran sengkabik tentang tauhid tauhid dan nidayah hahaha jani setengah tak awur ya iya ngerungok hahaha 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 gak yang jelas jangan sampai lah di dalam hidup ini ada istilahnya ingkar janji pengkhianatan tauhid gitu gitu walaupun ya kita ini hidup kan ya mesti ada orang suki ada orang melarat ya sampai gak patein duit itu kan ingkar janji utang 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 gak nanti bayar kan ada itu ngomong nonton ngomong nonton tonggokulokian mereka kali ya jembatannya kini kali jembatannya kini nah mendingan utang-utang kini gak panin buat jembatan kini terus mereka utang-utang jembatan mereka terus akhirnya utang pasar nyemplung kali nah kalau ditagi kini tadi waduknya cepet ada plastik runang nah kasih urut yang ini lu gak aku jadi yang ngerti ini ngarang tapi bener gitu loh artinya gini bisa ngarang bener loh hahaha bisa bisa diambil pelajaran uang itu kalau ingkar janji ingkar janji hidupnya pasti sorok maharapnya yang pasan gak selulop disini kan sorok itu ini bener walaupun ngarang aku roh ngarang bener aku ya roh ngarang hahaha nanti kita lanjutkan buat telur-telurku nanti di segmen berikutnya Abayai akan menjawab satu pertanyaan dari jamaah kita yang sudah hadir dan jangan lupa juga buat telur-telurku follow instagram kita di padangiati ramadhan jtv untuk mengetahui info terupdate dari padangiati jangan kemana-mana dulu nengkau mawae ngaji padangi hati nguripiman bententram hati adik amin berarti amin kebanyakan kebahagiaan gunaikan kewajiban Mari kita mengaji di parangi ati Baik dulur balik lagi ngaji nung padangi ati murid iman bentan trom atini Masya Allah Seperti yang sudah Tiara sampaikan bahwa di segmen ini Abah Yayai akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu jamaah yang sudah hadir Monggo ibu sepertinya sudah ada yang ingin bertanya silahkan diperkenalkan dulu namanya siapa Pertanyaan penjenengan ini makili wong dalki, putat, penjalinan, patas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nur Hayati dari Gondang Legi Malang Kami dari Rotibul Haddad Khawirul Salim Gondang Legi Malang Pertanyaan saya Abah Yayai Apakah tobatnya orang munafik itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat dibenci Kalau bahasanya Al-Quran Fit terkil asfali minan nar Besok orang munafik itu dimasukkan Raka powaling bawah sendiri Nah tapi pertanyaannya Apakah kalau misalnya bertaubat Itu bisa diterima Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim Tetep aja diterima Kalau betul-betul taubatan nasukah Taubat yang sungguh-sungguh taubat Tetep diterima Makanya bagi yang merasa munafik Merasa banyak salah, banyak dosa Yang penting akhirnya itu gelem tobat Endingnya itu mau tau Tobat Itu yang penting Masya Allah Semoga terjawab ya ibu Ini ada hadiah buat ibu Boleh lihat ke kamera Dipakai mikrofonnya ibu Nah Terima kasih Atlas Terima kasih Atlas Atlas Inspiring the world Weee Hebatlah Wintrol bensurin delok Hebatlah Sama satu lagi ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Ada doa amalan apa buat kita hari ini Ya Untuk hari ini Supaya Yang merasa ini ya Yang merasa ngapunten Belum dikarunai anak Supaya Allah memberi Karun anak Amanah anak Yaitu surat Al-Ambiyah ayat 21 ayat 89 Surat Al-Ambiyah surat 21 ayat 89 Ini doanya Nabi Zakaria Yang sampai tua Ternyata enggak dikarya Akhirnya baca doa ini terus diparingi putro Masya Allah Dan putro nya jadi anak yang soleh Yaitu Rabbi La tazarni fardau wa anta khairul warithin Tuhan Jangan biarkan saya sendirian Masya Allah Semoga saya Diberi anak sebagai pewaris penerus Dari perjuangan saya Masya Allah Mungkin buat dolur-dolurku di rumah Bisa dicatat doa amalannya Dan juga mungkin bisa dibaca setelah sholat Seperti itu Aba biar lebih barokah ilmu hari ini Boleh dipimpin untuk doa penutup Aba Mari para pemirsa Semuanya kita berdoa Semoga ngaji kali ini Ngaji yang dibarokah Ya Allah Amin Ya Allah Bimbinglah keluarga kami menjadi keluarga Sakinah mawadda wa rahmah Bimbinglah anak-anak kami semua menjadi anak yang Solihin solihat Manfaat Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kinaatah benar Walhamdulillahi rabbil alami Amin Terima kasih banyak Kabayai Aba Topat terima kasih banyak Sama-sama Tiara Ibu juga dari Roti Pulhadat Gondang Legi Malang Terima kasih banyak Dan teman-temanku dari Alsaka Terima kasih banyak Dan pastinya Tiara juga berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa Terima kasih kepada Atlas Inspiring the World Dan juga Universitas Terbuka Surabaya Mau kuliah oke karir oke Hanya di UT Surabaya Nah buat tulur-tulurku Semoga ilmu hari ini bermanfaat Dan juga barokah ya tulur Saya Tiara Putri Mewakili Abah Yayai dan juga Abah Topan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakan kau buat Kau takkan selamat Pasti dirimu habis dan tamat Bukanku sotaat Sebelum terlambat Ayo sama-sama kita tahu bah Dunia sesaat Awas kau tersesat Ingatlah masih ada akhirat Astagfirullah Ingat mati Ingat mati Ingat sakit Ingat Ingat Saat kau selit Ingat 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 hidup Cuma satu kali Berapa dosa Berapa dosa kau buat Berapa kali pasti Ingat 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 Sobat Ingatlah akhirat Jepat ucap Jepat ucap Astagfirullah Ingat Bihita Pid Pratit Ingat 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 Lingat Ingat Us Beat Ay Ay Al